Intro Saya sebetulnya agak heran Tadi kan yang saya panggil Jenny Cortez ya Kenapa yang datang Melanie Ricardo ini Kenapa kamu datang kesini Saya mau klarifikasi Memang saya besok tuh jam 10 pagi Rencana memang ada press conference Sama wartawan Saya pengen luruskan bahwa Gossip yang beredar saat ini tuh semuanya salah Gossip yang bilang Cacah Handika itu punya hubungan istimewa Dengan Jenny Cortez Itu salah, harusnya Cacah Handika itu punya hubungan Dengan saya, saya bukan Jenny Cortez Jenny Korset Tapi kan kita lihat Bang Cacah Handika ini sekarang juga Oh lucu ya dimana-mana Dipanggil kemana-mana karena kelucuannya Kak Ros, tolong jaga mulut anda ya Jangan sampai ntar saya marah-marah di Instagram ya Tolong ya Tolong banget ya Saya Anda bilang Tadi Kak Ros bilang apa Katanya Cacah Handika itu lucu Dia tuh lucu, lucu dari mana Dia tuh seksi kali Tapi Bang Cacah Handika itu bahasa Inggrisnya bagus banget loh Aku coba boleh gak Coba, coba, coba Oke, aku panggilnya Kumkum Kumkum Kumis Oh iya Kumkum Hai How do you feel today, Kumkum? Ha, to'oh Di Jawa pakai bahasa Jepang Oh, bahasa Jepang Coba, tanya lagi How do you feel about this show, Kumkum? What's up, to'oh Itu? Itu bahasa apa kalau lain itu? Jepang Oh, Jepang juga masih? Jepang masih Artinya apa artinya? Ha? Artinya apa? Saya aja sedih kan gak tau artinya Eh, tapi kan ini udah ada tersaingi ya kan Sekarang kita tes Kalau jadi biang rumpi bisa gak dua-duanya Melanie kan emang biang rumpi ya kan Kalau Bang Cacah Handika bisa gak jadi biang rumpi Coba kita lihat Ini adalah bahasan yang akan kita tanyakan Ada pendapat mengenai tayangan yang berikut ini Deretan mengenai para artis yang menjanda Yang menjadi Mahmah pemberitaan Oh 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 Mama dan Papa Yuk, lihat yuk Mama Oh Mama Mana? Berikut deretan artis menjanda yang menjadi Mahmah pemberitaan Pertama ditempati oleh Nikita Mirzani Video mesra Nikita Mirzani dengan suami Nafa Urbah Zekli Yang berasal dari Snapchat miliknya Yang tersebar melalui akun gosip Instagram Lambe Turah Menuai komen pedas Nikita pun sudah mengklarifikasi bahwa dirinya hanya berteman dengan Zekli Dan telah menghubungi Nafa Urbah untuk meminta maaf atas video itu Di urutan kedua ditempati oleh Ayu Ting Ting Kabar kedegatan Ayu Ting Ting dengan suami Nagita Slavina Rafi Ahmad Terus berhembus kencang sejak awal tahun ini Baru-baru ini juga beredar kabar tentang mantan suaminya Angie Yang tidak diizinkan bertemu dengan sang anak Wilkis Di urutan terakhir ditempati oleh Masayu Anastasia Yang bercerai dengan Lembu Wiworojati pada awal tahun 2016 ini Kemarin lewat akun Instagram pribadinya Masayu mengunggah foto kebersamaannya dengan Lembu di hari ulang tahun sang anak Dengan caption Samara's birthday at school Berhubung saya di blog di Instagramnya Jadi di mention aja Nah oke Sekarang kita tanya nih Ya kan berita mana yang menurut kalian berdua paling hot Aku biang gosip nomor dua deh Biang lala duluan aja Ayo biang lala Yang lala Yang udah muter-muter Habis naik dua kali aja Habis muntah Alam caca Alam caca Ngikutin yang mana Yang paling diikutin yang mana Yang paling ngeh gosipnya Nikita Oh Nikita Oh di iu Saya sempat liat Tapi gini Komentarnya begini Hidup ini kan pilihan Kalau memang mereka itu nyaman dengan cara itu Ya jalanin Aja Oke betul Kalau kamu Jadi yang mana Saya paling hot menurut saya Kalau Nikita udah biasa Karena saya udah klarifikasi ke orang ya Kan Nikita udah ngobrol-ngobrol Kamu nanya langsung Saya kan Perpanjangan tangan dari karun Oh iya Ada gosip apa Langsung Langsung ditanya Yang paling seru Kalau menurut saya Tadi itu adalah Mengenai Yang di blog di Instagram Oh iya Yes Kenapa hot Ya karena hot banget Karena ya Kalau buat saya Lebih sedih sih kak Karena kan maksudnya Biar gimana Walaupun misalnya Sudah berpisah Ada anak Mudah-mudahan sih Kedua belah pihak Tetap bisa berdamai demi anak Gitu Ya gak sih ayang Iya Ayang Gue baik loh Gue panggilnya gimana Si ayang Gue mesra Dia manggil gue tau gak apa Ayang Jadi apa gimana Coba Kamu kan Nomor yang paling hot Mas Sayu Aku Mas Sayu Kalau kamu ada gue sih Langsung tanya langsung Coba tanya pun Mas Sayu Gimana bo Kalau di kita Gue Lebih biasa Nanya sama dia Eh gak apa-apa Tanya Mas Sayu Mas Sayu Mas Sayu Telepon dari telepon Yeay Coba Eh telepon siapa sih Dari mana Oh gue Oh gue Gak punya nomornya Mas Sayu Ini wajah kagak bermodal Ini kayak begini Gak ada Nomornya Mas Sayu Gak ada Mari kita gue ada Mau Gak ada Gak ada Tepon lembu Tepon lembu Gak punya Oke next Andai-andai Sekarang andai-andai Masih dari 3 berita tadi Andai-andai Jika mereka bertiga Yang sedang diberitakan Itu adalah Makanan Mereka cocoknya itu Makanan apa Iya Tuh ada 3 ya Ada Nikita Ada Mas Sayu Ada Aytingting Oh iya pak Nikita itu rujak Tapi rujaknya itu Rujak cingur Oke Ada kenyal-kenyal Kenyal gimana Gitu ya kan Terus Mas Sayu Mas Sayu Halo Gue ya Mas Sayu Maksudnya Yang langsung Yang langsung Waduh Siapa nih Mas Sayu Siapa aja Yang kepikiran Pisang goreng Oh pisang goreng Kenapa pisang goreng Kenapa Rahasia Ini lagi ngobrol Kalau rahasia pemilu aja pak Kalau tadi Ngobrol Tadi disuruh Apa Telepon ke siapa Tadi Mas Sayu Mas Sayu Kagak ada Apa Gak ada nomor Gak ada kontak Nomor kontak Nomornya gak ada Mau dikasih Mau Nomornya Coba ada tanya Sama Mas Sayu Pasti punya Eh maaf Kreatif Gue sampe Segmen terakhir Apa nih Uangnya buat lo aja Gue pulang sekarang Gue pulang sekarang Gak kuat gue Gak kuat gue Mau dilawan orang tua Gak dilawan kita Tapi bener kan Bener kan Kenapa pisang goreng Karena apa Kering luarnya Manis dalamnya Atau gimana Aras ya Kita kan udah cukup tua Tinggal tobatnya Mas Sayu Gak mau Ngomongin Nanti bisik-bisik aja Iya Iya Ada lagi gak nih Yang kira-kira terbaik Aiting-ting Kalau Aiting-ting tuh Asinan Asinan Jui Kenapa tuh Ya karena Kalau dirasain sekali Orang pasti nagih-nagih Lihat Ayu Orang gak bisa sekali Juhi gitu Juhi Kalau Juhi Juhita Mulut-mulut siapa Oh iya Siapa lagi Kalau Nikita Mirzari Ibaratnya makanan apa Bang Nikita apa Gado-gado Kok kenapa gado-gado Urusan saya Sekarang lagu Lagu-lagu ya Lagu Nyanyi doang Nyanyi Kesel Kesel sendiri Bte Bte sendiri Oke Sekarang ke ibarat lagu Ibarat lagu Buat mereka bertiga Ibarat lagu Ibaratnya ke lagu Yang cocok buat Nikita Mirzani Apa Apa ya Dilatin lagi dong Mukanya Mukanya keliatan Abang yang musisi Ini Nikita Mirzani Lagu Jepang Oh lagu Jepang Coba 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 Nadanya dimana Nadanya Gatega Eh boleh dong Kan lagu Jepang Orang Jepang itu Sangat bersama Dengan saya Ketika Ketika lagu ini Saya bawain disini Takutnya dari sana Langsung Gue denda lu Yaudah lagu Indonesia Gak ada yang cocok buat Nikita Mirzani Lagunya Afgan Apa Alismu mengalihkan duniaku Kan alisnya nih Cucok Oke Udah belum nemu nih Bang Caca Belum Belum nemu Oke next Kalau gitu next Coba yang lain Berikutnya Nah Masayu yang cocok lagunya apa Lagu apa ya Masayu ya Aku gak enak sih Saya punya Duluan dulu Duluan dong Dia ngalah Yuru gue duluan Tadi juga yang jawab gue Ini susah banget ya Ini pertanyaannya Lagunya lagu Duluan dah Duluan dah Saya sih udah cukup mahir Awas ya Abis ini gak bisa jawab lagunya Jepang lagi TTM Apa teman Teman tapi manis Oh iya teman tapi manis Karena dia manis banget emang Ayo apa yuk Ayo Lagu Jepang Lagu Jepangnya AP Rahasia dong Ini pertanyaan gampang Pertanyaan gampang Kalau ini Masayu Anastia Ini kan manis ya kan Cantik Cantikan mana sama istrinya Bang Caca Oh Istri saya dong Kamu udah punya istri Kemarin kamu ngajak dikabotangan sama aku Aku parah loh Enggak Aku gak mau loh kamu kayak gitu loh Bukan lotre aja kali aja kamu mau Kalau mau ya jadiin aja Iya 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 Ayo cakepan mana cakepan mana Oh istriku dong Oh istriya emang cantik Oh sedunia Sedunia Cuma satu Cuma satu Tapi kalau dibawa ke mall sih kadang-kadang banyak saingannya sih Terus 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 Bener Bener Tapi istrinya punya Pasti punya Istrinya pasti punya apa Kebiasaan yang unik banget tuh Apa Bang Caca biasanya Apa ya Agak ngeyel sih Suka ngeyel Kalau minta Bagi minum dong Terus Misalkan kalau dia lagi Lagi lupa gitu ya Kasih minum Tapi gak selama jauh gitu Iya Kadang-kadang Iya kadang-kadang Baca ini dulu lah Oh baca ini ditahan dulu Tapi apakah gak suka disuruh gitu ya Akhirnya Kadang-kadang saya yang ambil Keselin gitu ya Gak kesel sih gak pernah kesel saya Karena orangnya hebat sih Gak pernah kesel Siapa yang gak pernah kesel Saya Saya gak pernah kesel Orang dia pandai menghargai saya juga sih Cuma karena begitu Mungkin yang maksudnya orangnya hebat tuh siapa Istrinya atau Istri saya Oh istrinya hebat Bang Caca gak pernah sebel sama dia Dia sebel kayaknya sama Bang Caca deh Kadang-kadang Kayak gitu loh Kita panggil nih istrinya Bang Caca Handika Assalamualaikum Assalamualaikum Ini yang tua yang muda Ada kisah apa antara pertemuan Bang Caca Handika Dan sang istri yang perbedaan usia terpaut 21 tahun Selain berikut ini jangan kembali Tetap di rubi No secret mind Terima kasih Terima kasih